Intro Hai guys, di video hari ini aku akan bawa kalian ke grocery shopping atau kita akan belanja supermarket untuk belanja makanan atau belanja barang-barang sehari kita untuk hidup di Jerman Aku biasanya belanja sekitar sekali dalam 2 minggu Jadi setiap aku belanja, aku beli hal dengan jumlah yang sangat banyak Jadi aku pikir mungkin akan tertarik atau menarik untuk kalian untuk aku bawa kalian Supaya kalian bisa lihat kayak gimana sih supermarket di Jerman Apa aja yang mereka jual dan juga berapa harganya kira-kira Sebelum aku bawa kalian, aku mau nunjukin ke kalian dulu Ini adalah kulkas aku di Jerman Dan seperti kalian lihat, kalau aku buka kulkas ini Ini sangatlah kosong Jadi hampir nggak ada apa-apa di kulkas aku Cuma ada sisa-sisa sedikit Jadi makanya hari ini kita mau belanja Sebelum berangkat dan belanja ke supermarket di Jerman Ada beberapa hal yang kamu harus ingat dan kamu harus lakukan sebelum kamu pergi ke sana Yang pertama adalah orang Jerman mereka selalu membawa tas untuk belanja mereka sendiri Dimana nanti waktu aku belanja, aku akan taruh semua belanjaan aku di sini Kalau misalnya kamu lupa atau kalau misalnya kamu nggak punya tas-tas yang kayak gini Kamu bisa ke tempat kamu belanja tanpa bawa tas Tapi kemudian kamu harus beli tas itu di sana Jadi orang Jerman itu memang mereka sangat peduli dengan lingkungan Dimana mereka tidak pernah memberikan plastik dengan gratis Seperti di Indonesia kamu kemana-mana mereka kasih plastik Kamu jadi harus bawa tas Jadi kamu harus selalu ingat Yang kedua adalah untuk botol-botol plastik Kalau misalnya kamu ada botol di apartemen kamu di Jerman dengan tanda ini atau logo ini Ini artinya kamu bisa mendapat uang Jadi di tempat supermarket ada mesin Nanti akan aku tunjukin kamu taruh botol-botol plastik ini Dan nanti kamu akan mendapat diskon untuk belanja Oke guys seperti kalian lihat kita udah sampai di Aldi Sekarang Aldi ini adalah tempat dimana kita selalu belanja Belanja makanan, belanja bulanan kita Karena ini adalah tempat yang paling terkenal di Jerman Mereka harganya murah Kualitasnya sangat bagus dan banyak sekali barang-barang Dan banyak sekali pilihan yang kamu bisa beli di sini Seperti yang aku bilang tadi sebelumnya Kamu bisa taruh botol-botol plastik atau metal Untuk mendapat diskon di Aldi Atau di toko-tokoman item Jadi yang pertama kamu lakukan Kamu akan lihat mesin ini Di tempat-tempat belanja di Jerman Kamu masukin Ini dapat 25 cent Kalau kamu udah selesai Kamu akan makan ini Dan kemudian kamu dapat ini Dimana nanti kamu taruh di kasir Dan kamu dapat diskon Roti adalah makanan pokok di Jerman Jadi jangan kaget Kalau kamu melihat banyak sekali variasi roti Dan juga harganya sangatlah murah Di bagian pertama video ini Aku akan menunjukkan kamu seleksi-seleksi yang ada di Aldi Dengan harga kisaran masing-masingnya Di bagian kedua video ini Baru aku akan menunjukkan berapa masing-masing harga Barang yang aku sudah beli hari ini Ini adalah bagian untuk air minum Air putih atau apapun yang kamu mau Seperti kamu lihat banyak banget Di sini kamu bisa lihat Ada satu pak kayak gini Kamu gak harus beli semuanya Kamu bisa buka aja plastiknya Dan kamu ambil satu Untuk kamu beli Di Jerman Alkohol sangatlah murah Batasan umur untuk bisa beli alkohol Adalah 16 tahun untuk bir Dan 18 tahun untuk macam-macam alkohol lainnya Ini adalah bagian sayur dan buah Harganya lumayan terjangkau Walaupun ada beberapa hal yang lebih mahal Jika harus diimport dari negara yang jauh Terima kasih telah menonton Orang Jerman sangat suka makan daging Jadi kamu bisa melihat betapa banyak pilihan daging-daging di sini Keju dan susu juga adalah makanan pokok di Jerman Makanya harganya sangat terjangkau Dan juga pilihannya sangatlah banyak Selalu cek telur kalian sebelum kalian beli Karena kadang telurnya suka ada yang pecah Tapi oke, ini gak apa-apa Dan sekarang belanjaan kita udah selesai Seperti kalian lihat Lumayan banyak hal-hal yang kita beli Aku akan tahu ke kalian Berapa ntar total harganya Dan berapa harga masing-masing barang-barangnya Pas aku sampai rumah Karena disini agak susah Tapi sekarang kita akan mau bayar ke kasir Oke guys, sekarang kita udah sampai Balik lagi ke apartemen kita Ini totalnya adalah belanjaan kita Seperti kalian lihat Tiga tas besar Semuanya penuh Dan ya, disini ada apple Yang langsung bisa kita tenteng Sekarang aku mau unpack Aku taruh di dapur aku Supaya kalian juga bisa lihat Berapa total aku bayar Untuk masing-masing ini Ini adalah semua belanjaan aku Dan memang agak banyak Seperti yang aku bilang tadi Aku selalu belanja Sekali dalam 2 minggu Dan ini untuk 2 orang Untuk aku dan suami aku Jadi memang agak banyak belanjaannya Sekarang aku akan membagi Belanjaan aku ke beberapa kategori Yang pertama adalah buah Eh, sayur Kemudian buah Kemudian kayak Susu, telur, dan lain-lain Disini ada untuk sarapan Kalau kita lagi males masak Keju, dan pasta, dan lain-lain Dan terakhir adalah daging Aku akan ngomong sedikit Tentang masing-masing kategori itu Berapa yang aku bayar Dan juga sedikit menjelaskan informasi Yang menarik untuk kalian Bagian pertama adalah sayur Ini adalah sayur-sayur yang aku beli tadi Waktu aku belanja bulanan Dan aku akan taruh harganya Dan juga foto dengan harganya Di video aku ini Seperti kalian lihat Aku beli wortel Kemudian kayak salad Tomat Timun Seledri Jahe Aku beli 3 bungkus jahe Karena aku sering makan Dan juga sering minum jahe Dan juga jamur Dan ini adalah harganya Bagian kedua Dan bagian yang aku paling banyak Setiap aku belanja Adalah buah-buahan Karena aku dan suamiku Kita sering Kita selalu makan buah Hampir tiap hari Seperti kamu lihat Ini ada Kita ada beli apel Kemudian jeruk Disini juga ada Strawberry Blueberry Blackberry Alpukat Mangga Pepaya Lemon Seperti aku bilang tadi Dan juga pisang Bagian ketiga Adalah barang-barang Kayak susu Telur Dan lain-lain Gak terlalu banyak Hal yang aku beli Seperti kalian lihat Ada 2 box susu Keju Keju-keju Dan juga telur Disini Ini adalah Kategori sarapan Roti Untuk makan pagi Sarapan Kemudian ada Peanut butter Karena kita suka Sekali makan Ini pakai roti Dan ini adalah Kayak corn flakes Yang kalau kita lagi Males bikin sarapan Lagi males masak Tinggal taruh ini Di mangkok Dan kemudian Tambah pakai susu Oke guys Kita hampir selesai Ngomongin apa yang aku Belanjain tadi Sekarang ini adalah Hal-hal untuk Apa ya Kayaknya untuk makan malam Gitu Aku beli pasta Ini ada garlic bread Kalau misalnya kita lagi Males masak juga Kita beli beberapa pasta Karena ini tahan Sangat lama Ada gyoza Untuk kalau kita lagi Pengen makan Makanan Jepang Dan ini juga Kayak seperti pasta Tapi versi Jerman Dimana ada Kayak isinya Gitu dalamnya Bagian terakhir Dan bagian Yang paling sedikit Dari belanjaan aku Adalah untuk Daging-daging Cuma ada Empat hal disini Ada dua sosis Satu Ayam Ya ayam Dan juga Satu ikan Yaitu tuna Ups kebalik Oke guys Jadi itu video aku hari ini Dimana aku bawa kalian Di ke aku belanja Belanja bulanan Di Jerman Kalau kalian mau lihat sekarang Kulkasku udah penuh banget Dengan belanjaan-belanjaan Yang aku lakuin tadi Kalau kamu ingat Tadi pas di awal video aku Kulkasku sangatlah kosong Total dari belanjaan kita ini Adalah 72,85 euro Dan seperti aku bilang tadi Ini untuk dua orang Dan juga untuk dua minggu Dan kita adalah orang Yang sangat jarang makan di luar Kita jauh lebih memilih Untuk masak di rumah Karena jauh lebih murah Dan juga jauh lebih sehat Jadi aku harap video ini menarik Supaya kalian bisa tahu Gimana sih supermarket di Jerman Berapa harganya Dan berapa sih biaya hidup Untuk tinggal di Jerman Tapi lagi-lagi Setiap orang akan selalu berbeda-beda As always Jangan lupa like dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian Di video aku selanjutnya Bye Bye